Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di video ceramah kami yang berjudul Keluarga Sakinah Penuh Cinta dan Bahagia, bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dalam ceramah ini, Ustadz Syafiq akan membahas cara-cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, serta dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Mari kita simak bersama-sama ilmu dan petua berharga yang beliau sampaikan, agar kita dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan diberkahi oleh Allah SWT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kasih ahliahnya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, buat yang di belakangnya. Kasihkan baiknya. Siapa namanya? Ahmad, di antara 12 bulan itu, ada 4 bulan haram. Coba sebutkan. Masya Allah. Kasihkan hadiahnya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Anda senang banget kalau santri-santri itu sudah hafal dengan bulan-bulan hijri. Karena bulan-bulan itulah yang kita akan dituntut untuk lebih banyak beribadah kepada Allah SWT. Tau yuk. Bicara rumah tangga yang harapannya ada kedamaian di situ. Ada ketenangan, ada cinta dan kasih sayang. Yang bakalan menciptakan generasi manusia depan yang siap menghadapi apapun. Kita tahu Indonesia dengan penduduk 270 juta mungkin. Itu hanya kumpulan keluarga. Hanya kumpulan keluarga. Bagaimana kemarin tak kalah pesta pemilihan presiden. Mereka datang kemana? Ke keluarga-keluarga. Rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Ketika rumah itu tidak baik. Tidak ada kedamaian dan ketenangan. Negara akan kacau. Maka bagaimana kita menjaga stabilitas negeri kita? Bagaimana negeri kita menjadi Menjadi negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Dan diampuni oleh Allah Azzawajal. Maka dimulai dengan memperbaiki keluarga. Biasanya keluarga yang hilang kasih sayang di dalamnya. Yang ada hanya teriakan dan bentakan. Maka yang keluar dari rumah seperti itu adalah anak-anak yang hanya akan merusak negeri. Terkadang anak lewat alun-alun di malam hari ya. Di beberapa kota, di kota anak sendiri. Anak melihat pemuda-pemudi itu sampai subuh di sana. Anak ngomong kemana bapaknya? Kemana emaknya? Mau dijadikan apa mereka ini? Tapi Sebagian orang berharap rumah tangganya penuh dengan ketenangan. Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Berapa banyak suami Yang lebih suka di luar rumah Daripada pulang ke rumah. Kenapa? Kalau pulang ke rumah ditanya sama istrinya dari mana? Ngapain saja? Jadi pertanyaan yang hanya membuat dia Berfikir untuk ke warung sebelah. Kenapa kalau ke warung sebelah itu gak ada ditanya dari mana? Yang ditanya apa? Mau apa? Anak tadi makan pagi di Sutubanjar itu Langsung ditanya mau apa? Datang lagi Mau minum apa? Anak ngomong gak mau minum Datang lagi Mau minum apa? Masya Allah Kalau di rumah seperti ini Betah suami Duduk sebentar Istrinya datang lagi Bang mau apa bang? Enggak lah Berapa menit lagi datang Abang suka apa? Allahuakbar Kita ngelihat gak pengen keluar rumah aja bang Tapi kalau datang ke rumah ditanya dari mana? Ngapain saja? Ngobrol sama siapa? Kok lama? Kok telat? Sebagian istri mungkin lebih kejam daripada pegawai pajak Yang buat suami gak betah di rumah Ya ada yang seperti itu Ada yang kebalikannya Kebalikannya bagaimana rumah tangga ini Emak sama anak-anaknya Bahagia sekali Kalau bapaknya gak ada di rumah Kalau bapaknya datang Maknya ngomong Eh bapak datang Semua Bapaknya seperti macan Yang kalau keluar rumah semua mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin Gimana bapak ini gak balik lagi ke rumah caranya Berharap seperti itu Dan ketahilah tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta Enggak Apa kata Umar Bukhattab radiyallahu anhu Fa inna aqallal buyur Allati tubna alal hub Sesungguhnya sedikit sekali rumah tangga yang dibangun di atas cinta Apalagi dengan bertambahnya umur gadang-gadang Sebagian suami merepotkan istrinya Sebagian istri merepotkan suaminya Loh kenapa orang mempertahankan rumah tangganya Apakah harus ada cinta Tidak Kata Umar Orang itu bermuamalah dalam kehidupan dunia ini Dengan Islam Kita diperintahkan Untuk menegakkan nilai-nilai agama dalam rumah tangga Diperintahkan untuk berbuat baik Jangan kepada istri Jangan kepada suami Kepada kucing pun kita disuruh berbuat baik Apalagi kepada pasangan hidup kita Ada seorang istri Ketika suaminya sudah pensiun Suaminya sudah di atas 70 tahun Ya dia di bawah itu Tapi masih sehat Suaminya sudah kurang sehat Pada saat suaminya membutuhkan istri Sang istri gugat cerai Apa kata istrinya Anak capek Dapat suaminya Iya selama ini Anak butuh sama dia Untuk membesarkan anak-anak Alhamdulillah Anak-anak sudah besar Semua sudah jadi orang Sekarang anak gak mau Ngerawat suaminya Selamat tinggal Antum pikir istri Antum sayang sama Antum Kadang-kadang ditunggu matinya Iya sama Dan ini realita Ada kejadian di pekalongan Kalau gak salah Ada seorang wanita Ditinggal mati suaminya Datanglah kawan-kawannya tak zia Ya Allah Kesian yang koya Ditinggal mati sama suaminya Apa kata sang pemilik rumah Ya apa nangis-nangis Gak ada Alhamdulillah Sudah mati itu orang Capek anak Ngerawat itu orang tua Sahih Maka sekarang bagaimana Kita menghadirkan Ketenangan dan kedamaian Dalam rumah tangan Yang pertama Adalah Berpegang teguh Dengan agama kita Gak ada ceritanya Orang damai dan bahagia Kalau dia tidak berpegang teguh Dengan agamanya Gak ada Akhir pati billah Allah Azza wa Jal Mengatakan Man amila salihan Ini di surat An-Nahl Ayat 97 Man amila salihan Min dakarin Au unza Barang siapa Yang beramal Salih Baik itu Laki-laki Atau wanita Wahuwa mu'min Syaratnya Dia beriman Itu nanti Pembahasan kita Ba'adal Maghrib Syaratnya Dia mentauhidkan Allah Azza wa Jal Syaratnya Dia memurnikan Peribadatannya Hanya untuk Allah Jal Apa yang akan Didapatkan Kata Allah Kami Akan memberikan Penghidupan Yang Bukan Allah Jadikan Kaya Antum Bikin orang Kaya Tenang Hidupnya Belum Tentu Allah Jadikan Dia Damai Hatinya Kaya Jiwanya Allah Berikan Rizki Yang cukup Kuat Di dunia Di dunia Di dunia Kalau Bicara Bagaimana Supaya rumah Tangga Kita Tenang Perbaiki Hubunganmu Dengan Allah Azza wa Jal Allah akan Memperbaiki Hubungan Kita Dengan Yang lain Kami Kami akan Berikan Balasan Yang Lebih Baik Daripada Perbuatan Mereka Allah Allah akan Berikan Itu Kapan Nanti Di akhir Jadi Doa Kita Tiap Hari Itu Doa Diminta Dengan Lisan Diakini Dengan Hati Diamalkan Dengan Raga Kita Jangan Engkau Minta Kebahagiaan Minta Kedamaian Tapi Engkau Jauh Dari Allah Azza wa Jal Nggak Bisa Ya Kalau Antu Melihat Pasangan Pasangan Orang-orang Yang Tidak Beriman Yang Kau Di Kamera Seakan Akan Orang Paling Berbahagia Dia Bergandengan Tangan Dapat Berapa Lama Cerai 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 Bahkan Ada Di Antara Mereka Yang Pacaran Dua Tahun Umur Pernikahannya Cuma 50 Jam Sufyan Nathauri Mengatakan Aslih Sariratak Perbaiki Rahasiamu Yuslihillahu Ala Niatin Allah Kan Perbaiki Lahir Kalau Batinmu Engkau Perbaiki Ketika Engkau Tidak Bersama Manusia Ketika Engkau Tidak Dalam Pandangan Manusia Engkau Perbaiki Hubunganmu Dengan Sang Pencipta Allah Allah Kan Perbaiki Hubungan Muda Manusia Siapa Orang Terkaya Di Dunia Ini Kok Lihat Temannya Siapa Orang Terkaya Di Kalsel Tau Siapa Haji Syam Orang Terkaya Di Sini Kalau Di Indonesia Nomor Berapa Beliau Kasih Adih Masya Allah Ketika Seorang Ambisinya Dunia Maka Orang Itu Sudah Difonis Tidak Bahagia Selesai Loh Ustaz Tau Dari Mana Ustaz Dia Punya Jet Pribadi Ustaz Dia Punya Mobil Masya Allah Supercar Jangan Ditanya Ustaz Bahagia Itu Bukan Di Harta Yang Bergelimah Bukan Kalau Antum Mau Menguping Di Tembok Rumahnya Orang Orang Kaya Yang Tidak Beriman Maka Antum Akan Dengarkan Keluhan Antum Akan Lihat Adanya Kegalauan Hilangnya Kebahagiaan Dari Mereka Karena Kata Nabi Barang Siapa Yang Dunia Menjadi Ambisinya Maka Allah Akan Menjadikan Kefakiran Di Antara Kedua Matanya Seperti Orang Paya Kecamata Kemana Pun Dia Lihat Yang Ada Takut Khawatir Nanti Bagaimana Kalau Ini Bangkrut Bagaimana Kalau Ini Gak Sukses Bagaimana 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 Hidup Dalam Ketakutan Pasti Pasti Orang Terkaya Di Dunia Elon Musk Atau Mungkin Hari Ini Udah Kalah Dia Sama Yang Lainnya Dia Takut Dengan Kefakiran Takut Antum Bisa Bayangin Dia Punya Duit Berapa Kekain Elon Musk Terakhir Ana Baca Kalau Nggak Salah Dia Ada 3000 Triliun 3000 Triliun Kalau Satu Tahun Satu Triliun Dia Habiskan Berarti Cukup Buat Berapa Tahun Itu Duit 3000 Tahun Tapi Dia Takut Miskin Takut Dengan Kefakiran Nanti Usaha Ini Lagi Mau Dibuat Apa Akhirnya Tidak Ada Tujuannya Buka Usaha Lagi Punya Duit Buka Usaha Baru Lagi Mau Buat Apa Dia Seperti Minum Air Laut Dia Seperti Mengejar Bayangan Dia Sendiri Yang Akan Terhenti Ketika Dia Mati Duitnya Ditinggal Maka Ketika Suami Isteri Ambisinya Sudah Dunia Hilang Kebahagiaan Maka Tadi Pesan Sufyan Al-Thori Wa'amali Akhiratik Yakfikan Lah Amrad Dunya Udah Urusan Dunya Allah Cukupin Jual Duniamu Dengan Akhiratik Engkau Akan Dapat Dua-duanya Jangan Jangan Jual Akhirat Engkau 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 Berkaitan Dengan Asas Pertama Untuk Mendapatkan Ketanganan Dalam Rumah Tangga Itu Yang Memperbaiki Hubungan Kita Sama Seorang Istri Yang Merasa Suaminya Perbaiki Hubungan Sama Allah Insyaallah Perbaiki Urusan Yang kedua Yang kedua Atau di belakang rumahnya Tau-Tau Ada lampu-lampu Yang turun dari langit Pertanyaannya Siapa Siapa Nama Sahabat Itu Nah Ya ma'am Bayangin Dia Solat Malam Dia Baca Quran Itu Turun Lampu-lampu Itu Dari Berdiri Biar dengar Siapa namanya Namanya Antu Iya Amru Masya Allah Nama sahabat itu Usaid bin Khudair Masya Allah Lihat Sakinah Itu Turun Dari langit Malaikat Malaikat Mendengarkan Bukan Hanya Malaikat Allah Pun Mendengarkan Baca Sebagian Sebagian Kita Lebih Sering Membaca Whatsapp Groups Lebih Suka Scrolling Di IG Daripada Membaca Kalamullah Allah Allah Mengatakan Inna Hatha Al-Quran Yahdi Lillati Hia Akwar Ini Quran Menunjukkan Kepada Jalan Yang Paling Lurus Kami Menurunkan Al-Quran Yang Merupakan Penyembuh Dan Rahmat Maka Ketika Orang Galau Istri Galau Dengan Suaminya Suami Galau Menghadapi Sikap Istri Kok Baca Itu Kita Baca Dan Rasakan Ketenangan Itu Tapi Bacanya Sama Artinya Orang Yang Baca Quran Tanpa Makna Itu Dapat Hediah Satu Huruf Sepuluh Kebaikan Satu Ayat Lebih Baik Dari Seekor Ontar Tapi Yang Membajal Quran Dengan Artinya Itu Dapat Hadiah Dan Hidayah Ini Yang Kadang Kalau Kita Tidak Menghayati Apa Yang Allah Turun Anda Mau Tanya Sama Satu Santri Nah Oh Yang Lagi Nulis Kasih Maiknya Ke Dia Mana Maiknya Nah Iya Iya Dia Betul Ini Nah Ya betul Itu Siap Nah Berdiri Berdiri Siapa Namanya Hidupin Dulu Maiknya Lutfi Lutfi Tolong Artikan Kul Banyak Banyak Kalilah Apa Artinya Kul A'udhu Bi Rabbil Falak Min Sherry Mah Kepada 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 Malam Baik Terus Dari keburukan yang ciptakan Masya Allah Kasih Hedihan Masya Allah Barakallahu Jemaah Kita Tiap Hari Baca Tapi Sebagian Kita Sampai Hari Ini Tidak Tahu Arti Baca Lagi Sebelum Tidur Baca Coba Tanyakan Apa Artinya Yang Baca Kenapa Kita Perlu Tahu Artinya Berapa Banyak Orang Yang Tidak Menghargai Pemberian Karena Dia Tidak Tahu Dengan Mahalnya Hadiah Yang Diberikan Dupada Dia Dia Tidak Faham Antum Dikasih Jam Jam Biasa Tapi Antum Tidak Tahu Jam Itu Harganya Satu M Kira Kira Antum Pakai Jam Itu Bangga Biasa Dikasih Adik Nggak Tahu Harganya Berapa Satu M Oh Satu M Benar Ana Simpen Tidak Dipakai Yang Setara Dengan Sepertiga Al-Quran Yang Dibaca Oleh Rasul Yang Mengandung Permohonan Agar Kita Diselamatkan Dari Berbagai Macam Marah Bahaya Kita Baca Tapi Hati Kita Tidak Disitu Allah Tidak Ngabulin Doa Kalau Sumbernya Dari hati Yang Lengah Dan Lalai Dia Sekedar Rutinitas Anda Baca Rutinitas Zikir Pagi Petang Baca Doang Coba Sekali Antum Duduk Tanya Apa Arti Dari Al-Fateha Yang Mana Baca Surat Surat Pendek Yang Kita Hafal Tolong Dikaji Artinya Tafsirnya Itu Akan Mendatangkan Sakinah Di rumah Kita Itu Akan Mendatangkan Kedamaian Di rumah Kita Gak Percaya Tapi Biasanya Syaitan Akan Menghalangi Kita Dari Membaca Al-Quran Maka Tolong Nikmat Yang Kita Rasakan Di Bulan Ramadan Kemarin Bisa Hatam Al-Quran Atau Ulangi Ya Itu Baca Quran Kemudian Yang Ketiga Berdoa Memohon Kepada Allah Azza Wajal Berapa Banyak Perkara Perkara Yang Dalam Bayangan Kita Tidak Mungkin Kita Dapat Meraihnya Tapi Ketak Kita Berdoa Allah Mudahkan Urusan Itu Allah Tinggal Mengatakan Kun Selesai Urusan Ada Cerita Seorang Wanita Yang Dia 18 Tahun Menikah Sama Suami Dia Cerita Sama Syekh 6 Tahun Syekh Ana Sabar Menghadapi Suami Ana Suami Ana Dholin Suami Ana Suka Ngangkat Suara Suami Ana Suka Mencerah Aduh Pokoknya Rumah Tangannya Tidak Sehat Sebagian Wanita Memilih Untuk Mundur Aduh Capek Sudah Kan Boleh Gugat Cerai Ustaz Kau Dapat Suami Yang Dholin Oh Boleh Tapi Tidak Harus Boleh Jadi Engkau Bersabar Menjadi Penghapusan Dosa Dan Pengangkat Derajat Untuk dirimu Ini orang Subhanallah Perempuan ini Mengatakan Aku Sabar 6 tahun Berdoa Berusaha Melayani Dia Setelah 6 tahun Dan sekarang Sudah 18 tahun Aku menikah Setelah 6 tahun Itu Suamiku Kayak Cincin Di tanganku Kapan Aku Mau Lepas Aku Lepas Kapan Aku Mau Masuk Lagi Aku Masuk Lagi Suamiku Jadi Baik Banget Kenapa Itu Terjadi Doa Doa Enggak Ada yang Mustahil Buat Allah Lautan Allah Belah Untuk Nabi Musa Api Yang Panas Yang Membakar Allah Katakan Buat Nabi Ibrahim Ya Nar Ya Nar Kuni Bardan Wasalam Mana Ada Ibrahim Jadilah Engkau Dingin Dan Keselamatan Buat Ibrahim Apa Yang Mustahil Buat Allah Azza Wajan Kita Kadang-kadang Tidak Kenal Zaman Allah Yang Membuat Kita Putus Asa Kecewa Sama Allah Wallah Jemaah Allah Itu Ar-Rahman Ar-Rahim Kitabnya Dimulai Dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Untuk Menunjukkan Semua Isinya Penuh Kasih Saya Maka Doa Nabi Ibrahim Ingin Punya Anak Rabbi Habli Minas Salihin Rabbi Habli Minas Salihin Rabbi Habli Minas Salihin Berapa Tahun Beliau Berdoa Umur Berapa Beliau Dikasih Anak Namanya Ismail Jemaah Umur 80 Tahun Yang Lainnya 86 Tahun Iya Kayaknya Riwayat Yang Lebih Rajih 86 Tahun 86 Tahun Gimana Nabi Ibrahim Doa Jemaah Rabbi Habli Minas Salihin Rabbi Habli Minas Nabi Ibrahim Nggak Tajud Nggak Poligami Sebagian Kita Lihat Istrinya Nggak Punya Anak Kayaknya Harus Nambah Istri Nabi Ibrahim Bayangin Sabar Beliau Sampai Umur 85 Tahun Kira-kira Istrinya Menyalahkan Budaknya Kepada Nabi Ibrahim Sarah Itu Memberikan Hajar Kepada Ibrahim Allah Gerakan Artinya Doanya Nabi Ibrahim Nggak Langsung Sarah Punya Anak Enggak Enggak Apa yang Terjadi Allah Gerakan Hati Istrinya Untuk Memberikan Budaknya Buat Suaminya Allah Berikan Setelah Itu Dapat Anak Rabbi Habli Minas Salihin Baru Dikasih Dari Istrinya Yang Pertama Sarah Kadangkala Kita Doanya Kurang Semangatnya Jangan Ditanya Sapi Kalah Bicara Semangat Dia Tapi Doanya Kurang Semangat Doa Istri Berdoa Suami Berdoa Masya Allah Ada Cerita Seorang Seorang Suami Berangkat Haji Pulang Haji Suaminya Ini Baik Bang Istrinya Cinta Sama Suami Akhirnya Pulang Haji Ngobrol Ini Tanya Sang Suami Kepada Istrinya Dik Engkau Minta Apa Selama Haji Dia Minta Banyak Bang Di Kabulkan Semua Doa Suam Kata Suaminya Bener Aku Doa Minta Istri Lagi Sepekan Tidak Ditegur Sama Istri Setelah Sepekan Diantar Suaminya Untuk Melamar Seorang Wanita Aku Melihat Doa Itu Gak Ada Yang Mustahil Buat Allah Allah Itu Muqallibul Qudu Allah Yang Membolak Balikkan Hati Antum Tau Bagaimana Umar Bin Khattab Yang Ingin Membunuh Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Dia Jadi Pembela Agama Ini Kita Tau Cerita Khalid Bin Walid Salah Satu Yang Menyebabkan Umat Islam Kalah Ketika Perang Uhud Allah Balikkan Hatinya Menjadi Seorang Yang Membela Agama Allah Ini Bahkan Menjadi Pedang Dari Pedang Allah Azza Ada Cuma Kita Males Berdoa Kata Kita Putus Asa Merasa Allah Tidak Mengabulkan Doa Kita Baik Yang Keempat Yang Ingin Rumah Tangganya Penuh Dengan Ketenangan Dan Cinta Berbakti Sama Orang Tuanya Berbakti Karena Di Antara Pahala Orang Yang Berbakti Sama Orang Tuanya Allah Mudahkan Rizkinya Allah Panjangkan Umurnya Allah Kabulkan Doanya Maka Berbakti Jangan Sampai Yang Sudah Menikah Lupa Sama Orang Tuanya Baik Suami Atau Istri Suami Istri Setelah Menikah Tetap Wajib Berbakti Kepada Orang Tuanya Bukan Hanya Suami Istri Wajib Berbakti Kepada Orang Tua Tapi Kewajiban Dia Dibatasi Dengan Kewajiban Dia Berbakti Sama Suami Orang Yang Pertama Dalam Hidup Seorang Istri Adalah Suami Suamimu Surga Maka Sang Istri Tetap Mendoakan Orang Tuanya Punya Kelebihan Rizki Kirimin Orang Tuanya Ada Waktu Kosong Telepon Orang Tuanya Dan Tidak Ada Alasan Ya Ibu Tidak 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 Banyak 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 Rumah Rumah Yang Berantakan Gara Rahim Ada Yang Putus Disana Biasanya Gara Warisan Dia Fikir Dengan Dia Dapat Warisan Lebih Banyak Dia Akan Tenang Hidup Tidak Tidak Ada Dosa Yang Lebih Pantas Disergerakan Hukumannya Di Dunia Plus Nanti Ditambah Di Akhirat Daripada Kedoliman Durhaka Zaman Orang Tua Dan Memutuskan Selatan Rahim Dan Biasanya Urusan Surat Rahim Putus Ini Gara Warisan Hati Hati Buat Para Wanita Jangan Sampai Engkau Menjadi Pintu Pintu Keburukan Ada Wanita Wanita Yang Dia Selalu Dukung Suaminya Berbuat Baik Selalu Dia Menutup Pintu Pintu Keburukan Maka Tadi Seorang Istri Kalau Lihat Suaminya Memutuskan Hubungan Sama Pamannya Sama Keponakannya Sama Kakak Adiknya Kau harus Pegang Suamimu Kenapa Bang Kau tahu Kita Masuk Surga Baru Tapi Kata Nabi Sallallam La Yadful Jannah Katil Gak Gak Masuk Surga Orang Yang Memutuskan Rahim Gimana Doa Kita Mengatakan Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah Kita Minta Allah Sedangkan Kita Sudah Difonis Gak Masuk Surga Perbaiki Hubungan Dukung Suaminya Jangan Malah Ngomporin Suaminya Permasalahan Permasalahan Antara Istri Sama Ipar Jangan Cerita Sama Suaminya Kadang Suaminya Benci Sama Kakaknya Benci Sama Adiknya Udah Engkau Tutupin Mudah Mudah Itu Mengangkat Derajat Akhibat Itulah Itu Dari Sisi Agama Kalau Bicara Bagaimana Kita Mendapatkan Ketenangan Bagaimana Menumbuhkan Cinta Dan Kasih Sayang Karena Allah Mengatakan Waja'ala Bainakum Mawaddatan Warahma Dialah Allah Yang Menjadikan Di Antara Kalian Cinta Dan Kasih Sayang Jadi Allah Yang Bikin Kita Jadi Sayang Sama Istri Kita Jadi Cinta Sama Pasangan Kita Maka Disilah Bagaimana Membangun Rumah Tangga Itu Karena Allah Bukan Karena Nafsu Bukan Karena Syahwat Belaka Cuma Manusia Itu Melihat Sesuatu Yang Belum Dia Miliki Tidak Dalam Wujud Aslinya Ingat Itu Kenapa Istilah Rumput Tetangga Lebih hijau Daripada Rumput Sendiri Itu Sampai Hari ini Karena Kita Belum Memiliki Istri Tetangga Istri Tetangga Kita Juga Sama Melihat Istri Kita Lebih Hijau Daripada Istri Dia Bayangin Kita Melihat Istri Dia Lebih Hijau Dia Melihat Istri Kita Lebih Hijau Makanya Kalau Ada Perempuan Lewat Ya Allah Masya Allah Setelah Antum Menikahi Ada Perasaan Itu Awal Sebelum Menikah Lewat Aja Dada Antum Itu Sudah Dilamar Masya Allah Ini Belum Menikah Masih Proses Lamaran Antum Lihat Di HP Nama Dia Ya Allah Ini Bakal Istri Ku Masya Allah Cuma Lihat Namanya Setelah Menikah Lewat Keluar Dari Kamar Mandi Pakai Anduk Nggak Dilihat Lihat Handphone Ini Istri Siapa Astag Allah Maka Tadi Bangun Rumah Tangga Itu Di Atas Al-Iman Ya Semua Rumah Tangga Ada Masalah Maka Agar Kita Tidak Tidak Banyak Masalah Yang Pertama Ini Dari Sisi Rumah Tangga Yang Pertama Jangan Salah Pilih Pasangan Hidup Rasul Sallallahu Sallam Menyuruh Kita Memilih Pasangan Hidup Tadi Yang Pertama Kita Sebutkan Imam Wanita Itu Dinikahin Karena Nah Bapak Bapak Anda Mereka Tanya Sama Baik Baik Ini Perempuan Dinikahin Karena Empat Perkara Apa Saja Mana Maiknya Ini Bapak Sesempuh Kita Ini Punya Pengalaman Banyak Nah 6 Bapak Bapak Umur Berapa Sekarang Masya Allah Udah Menikah Berapa Tahun Punya Dua Bapak Masya Allah Oh Yang Pertama Pisa Alhamdulillah Kemudian Yang Kedua Baru Lima Tahun Tahun Masya Allah Bukan Nambah Jadi Bukan Poligami Tapi Poliganti Masya Allah Tahun Apa Empat Kriteria Wanita Dinikahin Apa Saja Agamanya Nasabnya Rupanya Hartanya Hartanya Nah Bapak Bapak Menikah Yang Pertama Dulu Karena Apanya Kasih Adi Langsung Adi Yang Paling Gede Tapi Tapi Yang 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 Kedua Sudah Bukan Lagi Yang Kedua Sudah Karena Agamanya Kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Barakallahu Laku Barakalaik Wajamah Bainakum Afi Masya Allah Itu Terus Terang Lihat Yang Pertama Dulu Gagal Gara-gara Nafsu Aja Nah Nafsu Itu Sesaat Sedangkan Pernikahan Ini Kau Diniatkan Ibadah Jadi Ibadah Paling Panjang Seumur Hidup Antum Maka Melihat Istri Antum Sampai Seumur Hidup Gimana Kau Ternyata Nafsunya Sudah Mulai Ilang Maka Tadi Kata Nabi Sallallahu Sallam Fadfar Bidhati Din Tadi Kau Kalau Ingin Tenang Hidup Ingin Beruntung Bukan Dengan Wanita Yang Kaya Bukan Dengan Wanita Yang Cantik Bukan Dengan Wanita Yang Nasab Mulia Tapi Dengan Wanita Yang Agamanya Baik Kalau Agamanya Baik Cantik Kaya Nasab Mulia Masya Allah Tawarkan Kau Sada Ahmad Zain Mau Kalau Empat Semua Itu Wahid Masya Allah Masya Allah Ya Nanti Kalau Ada Yang Ngobrol Sama Ana Dulu Nah Tapi Tadi Jemaah Ketika Orang Tidak Salah Memilih Bahagia Antun Tahu Bagaimana Bahagianya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Dengan Khadijah Padahal Dia Lebih tua Dari Nabi Alayhi Sallatu Wasallam Dan Setelah Itu Meninggal Khadijah Dan Nabi Alayhi Sallatu Meninggal Dengan Sembilan Wanita Sembilan Wanita Tidak Menggantikan Yang Satu Tidak Tidak Sampai Aisyah Ketika 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 Seorang Tidak Tidak Salah Milih Tenang Damai Di Rumah Nabi Sebutkan Kebaikan Kebaikannya Khadijah Sampai Aisyah Itu Cemburu Padahal Khadijah Sudah Mati Padahal Aisyah Tidak Pernah Fokus Kepada Kecantikan Karena Kecantikan Itu Hanya Bertahan Satu Bulan Di Rumah Lihat Cantik Lama-kelamaan Kok Bosan Tapi Kalau Agamanya Agama Itu Bertambah Bertambah Lagi Bertambah Lagi Bertambah Lagi Sehingga Semakin Cinta Begitulah Para Wanita Ketika Menikah Dengan Seorang Laki-laki Kata Nabi Sallallahu Apabila Datang Seorang Laki-laki Yang Kalian Ridho Dengan Agama Dan Perlakunya Subhanallah Padahal Agamanya Baik Akhraknya Mulia Tapi Ternyata Ada Orang Yang Secara Ibadah Bagus Tapi Akhlaknya Buruk Kenapa Karena Karakter Itu Ada Yang Bawaan Lahir Dari Lahir Dia Keras Tapi Ada Yang Bisa Dibuat Karakter Orang Yang Agamanya Baik Biasanya Merubah Karakter Buruk Dia Maka Kata Nabi Sallallahu Ketika Bicara Iman Beliau Mengatakan Akmalul Muminina Imanan Ahsanuhum Kuluhan Buat Anak-anak Santri Orang Beriman Yang Paling Sempurna Keimanannya Itu Bukan Yang Hafal Quran Bukan Bukan Yang Hafal Tutup Sita Bukan Yang Lulus Dari Medina Enggak Yang 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 Guna Hafal Quran Dan Tidak Berdampak Kepada Perlaku Kita Kata Nabi Sallallam Quran itu dapat menjadi hujah Pembelamu pada hari kiamat Atau sebaliknya menghugatmu pada hari kiamat Maka kalau bicara laki-laki itu Jangan karena lulusan pesantren Oh, Masya Allah lulusan pesantren Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan Untuk menonton video ini Semoga video ini bermanfaat dan membawa berkah Jangan lupa untuk menekan tombol like Jika Anda menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami Dukungan Anda sangat berarti bagi kami Dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat Kami juga mohon maaf jika mengganggu waktu tonton Anda Wa'id 99 Pelajaran akhlak 97 Oh, ini ilmu ini semua dihafal Nah Makanya pada hari kiamat yang ditanya itu bukan hafalannya Yang ditanya itu apa? Amalnya Ilmunya dipakai buat apa? Makanya Nabi SAW menekankan Apabila datang kepada kalian Seorang laki-laki Yang kalian ridho dengan agamanya Dan perilakunya Akhlaknya nikahkan Kalau mau tanya agama itu mungkin di masjid Mungkin di pesantren Ada seorang Orang tua Dia menikahkan putrinya dengan seorang yang berilmu Kemudian bercerai Orang tua itu berpikir Anak pikir Orang itu kalau banyak hafalan Qur'annya InsyaAllah Orang itu jadi lembut Karena di Al-Quran kan disebutkan Nih Allah mengatakan kepada Nabi Kalau engkau keras Kasar Orang akan kabur Tapi ini mertua heran Kok menantu anak Kasar Keras hatinya Selalu membentak Istrinya Maka tadi Kadang kalah Tidak jalan bersama Antung kalau ingin mengetahui Agama Tadi Dia lulusan pesantren Punya ilmu agama MasyaAllah Dia sholat di masjid Kelihatan Tanya sama imam masjid Fulan gimana Fulan Yang tetanggal situ MasyaAllah Setiap anak khutbah Jumat Selalu telat Datangnya dia Ini agamanya kurang baik Udah ketahuan Tapi ada yang Fulan MasyaAllah Selalu di sholat pertama Tapi akhlaknya Jangan tanya sama imam masjid Jangan Tanya di tempat kerja dia Tanya sama sahib-sahibnya Gimana Fulan Fulan MasyaAllah Zat Lima waktu ke masjid Utang dua tahun Tidak bayar Ustaz Ini akhlak nih Ketahuan dari mu'amal Maka kata Nabi S.A.W Ahsan hukum ahsan hukum Qobo'an Orang yang terbaik Di antara kalian Ada yang paling baik Kalau bayar utang Jadi orang Yang kedua Tanya sama sahib-sahibnya juga Ada kawan Kalau makan bersama Selalu dompetnya ketinggalan Urusan bayar Iman itu tidak kumpul Dengan sifat pikir Tidak kumpul Ini sifat buruk Maka hati-hati Terlalu dimunculkan Rasul S.A.W Ditanya Siapa orang yang paling Kau cintai Aisyah Tidak malu Beliau untuk mengumumkan cinta Dan bagaimana pengungkapan cinta itu Membuat rumah Ada lagi ngomongkan cinta Aku sayang Dan yang terakhir Masih banyak sebenarnya jamaah Yang terakhir Karena waktu anda sudah habis Kita masuk ke sisi tanya-jawab Perlu namanya Tabaful Dalam kehidupan rumah tangga Pura-pura buta Pura-pura Tidak tahu Ada masalah-masalah remeh Dalam rumah Yang tidak perlu diributkan Ada kesalahan-kesalahan Suami yang remeh Tidak perlu diperpanjang Suami juga seperti itu Bapak-bapak Istri itu Pengurus rumah Wanita itu nanti Ya lemari dipindah ke sana Kursi dipindah ke sana Ini diganti macam Biarin Biar dia ngurusin itu Karena dia yang lebih lama Ada cerita Seorang laki-laki Dia mengatakan ustaz Ana Bikin rumah Keramiknya itu Tidak sesuai dengan keinginan istri Bayangin Karena suami cari yang lebih murah Harganya atau apa Dia katakan Sampai sekarang Kalau melihat keramik itu Istri itu ngomong Bapak ini loh keramiknya Kau pilih Ya Allah Kata suaminya Udah selesailah Nanti lihat lagi lama Ya Allah keramikmu ini Jelek banget Antum tidak usah permasalahan Kalau Antum punya rezeki Bongkar rumah Jadi kau mau keramik yang mana Biar keramik ini Kita tumpuk di kamar aja Bongkar Tumpuk Jadi ada hal-hal yang remeh Yang perlu Antum Jangan Jangan hiraukan Seperti itu Barakabofik Itu mungkin dapat anda sampaikan Kita masuk ke sesi Taya Jawab Anda kembalikan ke moderator Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih Jangan lupa Mengatasi rasa cinta yang susah untuk digapai Ada satu indera kita Yang Allah perintahkan kepada kita Untuk kita jaga Allah mengatakan Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka Menundukkan menahan pandangan mata mereka Dan katakan kepada wanita-wanita Agar mereka juga menahan menundukkan pandangan mereka Karena cinta itu dari mata turun ke hati Kalau kita sudah menahan pandangan kita aman Apabila seorang laki-laki Laki-laki ini Dia menginginkan wanita tadi Ya udah solusinya itu menikah Nabi A.S. mengatakan Belum pernah dilihat ya Dua orang yang saling mencintai obatnya itu nikah Maka kalau tadi dikatakan susah untuk digapai Anda gak tahu apa masalahnya Kalau itu istrinya orang yang jangan pernah antum Mengganggu rumah tangga orang Mengganggu rumah tangga orang Jangan Karena memang cinta tidak harus memiliki Berat ini jaman ya Yaudah Kadang-kadang orang cinta Tahu-tahu Itu perempuan Ini nikahin sama laki-laki lain Kalau antum memang tetap Cinta sama dia Yaudah doakan Semoga dia bahagia Karena orang yang mencintai Dia akan cinta dengan kebahagiaan orang lain Kadang-kadang anak Naik mobil di belakang truk Tulisannya Kutung hujan damu Ini mendoakan keburukan jaman Jangan Kalau dia jadi janda Kemudian kau mau nikah Gak masalah Ada jaman Ada Anak punya keluarga ada Ada yang Masya Allah Itu laki-laki pernah melamar Tapi kemudian gak jadi nikah Lalu kedua orang ini menikah masing-masing Menikah Sampai jadi kakek dan nenek Subhanallah Yang nenek ini ditinggal mati sama suami Diceraikan Subhanallah Ini kakek melamar Jadi umur 60 tahun lebih menikah dengan umur 70 tahun Kenapa? Karena dia cinta Tadi Ya gimana Subhanallah Tapi tadi Ketika masih Memang sudah gak bisa Jangan berharap yang tidak-tidak Doakan kebaikan buat dia Tapi kalau yang dicintai Kalau perempuan mencintai laki-laki yang sudah beristri Kayak Ustaz Ahmad Bagaimana caranya Masih ada jalan gak Kayaknya gak ada jalan Ya artinya ketika gak ada jalan Ya sudah Antum berdoa Mohon sama Allah Semoga dikasih ganti yang lebih baik Dan insya Allah Mati satu tumbuh seribu Tetap berdoa Mohon kepada Jangan dibohongin dengan bisikan-bisikan cinta Yang kadang kalah hanya membuat hidupmu menderita Barakulahfikum Terima kasih Terima kasih Masya Allah Antum dengar Gak dengar tadi Suaranya kayak kurang jelas Ya ini perempuan dicerakan sama suami Padahal dia masih cinta sama suami Ini perempuan punya masa lalu buruk Masa lalu buruk Dan familia udah tahu Dengan masa lalu dia Dan dinikahin Dengan masa lalu dia Akhi batifillah Ingat ya Kita semua pelaku dosa Kita semua punya masa lalu buruk Yang kalau Allah Bumkar dosa kita Kita gak akan kumpul di masjid ini Kita bisa duduk bersama nih Antum bisa dengerin dari anak Anak bisa Memandang antum Karena Allah menutupi dosa Dosa kita Apa yang hasilkan oleh wanita ini Ketika dia diceraikan sama suaminya Dan suaminya tidak mau merujuk dia Ini punya anak sekarang Suaminya tidak mau merujuk dia Yang pertama katakan Inna lillahi Wa inna ilahi raci'un Katakan sesungguhnya kami milik Allah Dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jal Engkau Suamimu Anakmu Orang tuamamu Seluruh penduduk bumi ini Milik Allah Azza wa Jal Lalu katakan Allah Ma'jurni fi musibati Ya Allah berikan pahala di musibahku ini Wa akhlifli khairan minha Dan berikan aku ganti yang lebih baik darinya Yang kedua Perbanyak baca La hawla wa la quwata illa billah Muka yakin Allah lebih sayang sama dirimu daripada suamimu Allah lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita Allah lebih sayang sama kita daripada seluruh penduduk bumi Maka bacala hawla wa la quwata illa billah Engkau mau ngomong apa Engkau ingin menyelesaikan masalah Tapi suami gak mau rujuk Ya sudah Engkau kembali kepada Allah Azza wa Jal Kemudian yang ketiga Selalu berbaik sangka Bahwa dalam setiap musibah Pasti ada hikmah Kita gak tahu hikmahnya apa Kadangkala seorang itu merasa Beban ini begitu berat Padahal dibalik itu Apa kata Allah Azza wa Jal Fa inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Yakin setelah kesulitan ini Setelah kerepotan ini Setelah kegalauan ini Bentar lagi akan ada kemudahan oleh Allah Azza wa Jal Dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal Yang jelas Jangan berburuk sangka sama Allah Azza wa Jal Sudah Suamimu tidak mau sama engkau Kalau masih bisa dimediasi Dimediasi Tapi kalau tidak Untuk kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jal Apa sikap anak Kalau kedua orangnya bertengkar Tergantung anaknya pertama Ada anak yang sudah besar Ada yang bisa menengahi Ada anak yang dalam perasaan dia Dia gak akan bisa menengah Dia hanya akan menjadikan pertengkaran itu Sakit mentalnya Maka dia pergi meninggalkan Ketika dilihat ada keributan orang tuanya Dan dia tahu dia tidak mampu melakukan apa-apa Dia pergi Dia masuk kamar Sudah Dia berdoa mohon sama Allah Semoga Allah memperbaiki hubungan antara Bapak sama ibu Tapi kalau dia sudah bisa mengislah Maka dia Lihat siapa yang paling bisa untuk diajak Tidak menjawab Memang banyak emaknya Emaknya lagi marah berat Emaknya ini kalau marah Piring pecah ini itu Sang anak takut Bapaknya marah Kemudian mukul emaknya Dia datang ke bapaknya Ayah sabar Ngomong ayah Ayah sabarlah ayah Mudah-mudahan ibu Dikasih hidayah Dia ngomong sama bapaknya Tapi kalau masalahnya di emaknya Dia datang ke emaknya Mana yang bisa lebih didinginkan Karena orang kalau marah itu Ya udah kalah dia Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh anak Sampai ada anak SD ini Masya Allah Dia cerita Sama kawan-kawan Dia cerita sama anak-anak Waktu SD juga Dia cerita Oh aku punya bapak sama ibu Sering berantem Kata anaknya Karena dia tahu Dan kata dia Aku tuh kadang-kadang duduk ya Ini mulai ini Bapak ngangkat suara Emak ngangkat suara Suara Anak ngomong Berantem Tapi anaknya seperti itu Karena sudah terbiasa melihat Bapak-amanya Berantem Jangan Nasihatannya buat para orang tua Kalau ada masalah Engkau masuk ke kamar Engkau kunci pintu kamar Selesaikan masalahnya Tanpa harus mengikut Sertakan anak dalam permasalahan Hada wal-lahu alam Sering Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Boleh jadi masalahnya di mata dia yang tidak dikontrol Tadi Anda sampaikan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri Maka katakan kepada suami Untuk kalau mau menikah ya mampu enggak Kalau tidak mampu puasa Karena sejatinya seorang suami mau nikah 2, 3, 4 Tidak perlu izin dari istri Tapi dia punya Punya prediksi kuat dia mampu berlaku hati Dan mampu memberi kenafkan Kalau tidak berantakan Berantakan Jadi orang yang nikah lebih dari satu itu ngundang badai Iya Dan badai itu pasti berlalu-lalu Jadi lewat Keluar sana Sudah tenang Lagi antung lagi Lewat lagi Datang lagi Datang lagi Maka ya Rasul SAW itu sabar menghadapi istri isinya Antung pikir Nabi enggak sabar Piring pecah di rumah Nabi SAW Nabi SAW yang pernah ini Duduk di rumahnya Bersama Aisyah Datang istrinya ngelabrak Bayangin Di depan Nabi Ini Aisyah Datang Zainab bintu Jash Itu ribut nih Zainab sama Aisyah Di depan Nabi Dimaki-maki Aisyah Aisyah ngeliat Nabi boleh jawab enggak aku ini Dikasih Isat boleh jawab Jawab sama Aisyah Artinya harus sabar Antung kalau enggak mampu menghadapi badai Jangan Minggir aja Puasa Nah Kalau enggak Enggak dapat ketenangan Enggak dapat kedamaian Maka butuh Tapi ada Laki-laki yang merasa Mampu untuk menikah Lebih dari satu Ini cerita di Sumatera Istrinya tiga Dia kumpulkan di satu rumah Orang kaya besar Akhirnya semua Istrinya minta cerit Baru setelah itu Dia hanya untuk berbangga-banggaan Oh anak punya istri Ini itu macam-macam Terakhir istrinya ternyata bertahan Karena diancam terus sama suami Diancam Bahkan dibukul Akhirnya enggak boleh Karena sebenarnya butuh kesabaran Kalau antung enggak mampu sabar Jangan Enggak mampu berlaku adil Jangan Finansia enggak cukup Jangan Karena syariat poligami ini Syariat bersyarak Bukan syariat terbuka Syarat dan ketentuan berlaku Ketika syarat dan ketentuan Tidak dipenuhi Yang ada antung Dia hari kiamat Antung akan mendapatkan adab Di dunia Itu enggak akan bahagia Dan ingatnya Pesan Nabi SAW Ketika seorang lelaki Melihat wanita Yang membangkitkan syahwat Di luar sana Apa kata Nabi SAW Pulang Pulang jumpain keluarganya Kenapa Yang ada di perempuan Yang dia lihat Yang membuat dia tertarik Sama persis Dengan yang ada di istrinya Enggak beda Enggak beda Itu hanya ujian dari Allah Maka tolong Jangan sembarangan Untuk melangkah ke sana Kalau Belum ada Kemampuan dan kesiapan Bagaimana pendapat Tentang nikah muda Karena banyak Karena banyak Kalau Nika Nika Dalam agama kita Masa umur Manusia itu Cuma dua Balir Dan sebelum balik Lihat anak SD Yang berzina Kemudian hamil Anak SD Sekarang sudah berzina Ini benar-benar Hal yang menakutkan Sekarang Dan hamil Karena secara Secara anatomi tubuh Ketika seorang wanita Sudah balik Ya dia sudah bisa punya Punya anak Laki-laki pun seperti itu Ketika dia balik Dia sudah Dicatat tuh Sama malaikat semuanya Kan ada ungkapan Oh masih kecil Iya di dunia Ada hukum Yang berkaitan dengan Di bawah umur Dan di atas umur Di bawah umur itu Bukan sebelum balik Atau enggak Di bawah umur Berapa tahun 17 Atau 19 Berapa 17 Jadi kalau bicara nikah muda itu Kalau dikatakan berat Kembali kepada persiapannya Antum tahu Sebuah barbel Dengan berat 50 kilo Kalau langsung diangkat Enggak mampu Tapi orang itu berlatih Dia ngangkat 2 kilo 3 kilo 5 kilo 10 kilo Sampai 50 kilo Dia bisa angkat Disini ketika seorang Hendak menikah Dia mempersiapkan diri Dengan beban-beban Yang akan dia hadapi Dia tahu ketika dia menikah Dia menjadi seorang suami Yang punya kewajiban Membahagiakan istrinya Punya kewajiban Menjaga Dan memelihara istrinya Karena sebagian anak muda Sudah nikah Masih saja Seperti bujangan Masih nongkrong di kafe Masih main futsal Sampai lupa waktu Ingat ada seorang istri Yang menggunting Sepatunya suaminya Karena gak kuat Engkau itu punya istri Maka buat yang mampu Menikah Menikah Selama umurnya sudah cukup Secara hukum negara Sekarang itu menikah Umur 19 tahun Tapi kalau mau menikah Sebelum itu Boleh Dan ternyata Banyak Di beberapa kota itu Yang mengajukan pernikahan Di bawah umur 19 tahun Dikarenakan banyak Yang hamil Dari perzina Nah Mereka Jangan nikah di ini Jangan nikah di ini Terus Zina gak apa-apa Tapi pakai Pakai apa Ada yang melarang Yang halal Kemudian membolehkan Yang haram Di sini Oke betul Ketika anak itu Belum matang Untuk menikah Ya dipersiapkan Dulu Itu umur 17 tahun Kemudian sekarang Umur 19 tahun Boleh jadi 5 tahun lagi Baru boleh nikah Umur 25 tahun Karena memang Orang semakin Gak lengkap Akal Dia sudah balik Tapi akalnya Belum lengkap Maka kita harus Bersama-sama Mengawal Oke sekarang 19 tahun umurnya Tapi bagaimana Menyelamatkan anak Sebelum 19 tahun Jangan sampai berzina Itu yang harus dipikirkan Ketika Kamu mengatakan Enggak anak Enggak mau menikah Mudah Enggak apa-apa Tapi jangan berzina Enggak ada Alasan orang berzina Ingat Tidak ada Alasan orang berzina Setelah Allah Mengatakan Menikahi Wanita yang baik-baik Menurut kalian itu Dua, tiga, atau empat Enggak ada alasan berzina Dan memang Menikah Lebih dari satu itu Lebih berat Daripada orang berzina Orang berzina Enggak ada tanggung jawab Kecuali dosa Yang diambat Dia enggak tanggung jawab Sama mertua Dia enggak berfikir Memberikan nafkah Dia tidak ada masalah Dengan ipar-iparnya Sudah dia berzina Dia punya uang Seratus juta Dia berzina Dapat berzina Dengan seratus wanita Seratus wanita Dia zina Tapi ketika dia mikir Nikah ada beban Wah itu syariah Allah Azza wa Jal Ujian buat itu Yang haram Ditinggalkan Yang halal dikerjakan Tapi penuh Dengan perjuangan Jadi sekali lagi Yang belum siap menikah Jangan menikah Tapi ketika sudah Siap menikah Masya Allah Anak punya guru Di Medina itu Profesor Awaji Dia itu Dinikahkan Sama pamannya Ketika Kelas 3 SMA Eh Kelas 2 SMA Sampai Profesor Dia cerita Ketika orang-orang Masih menghayal Alhamdulillah Anak punya isi SMA Kelas 3 Kelas 2 Punya isi Anak-anak siap? Nah Siap enggak? Belum siap? Kalau belum siap Jangan Nunggu kesiapan InsyaAllah Warahmatullahi Ketika orang-orang Ya Ini tadi Ada orang-orang Yang nikah Lebih dari satu Tapi dia tidak bisa Melakukan keadilan Kalau Condong cinta Itu enggak bisa Memang Orang itu Ketika bicara cinta Kepada istri-istrinya Ya mungkin Ada yang lebih Dia cinta Tapi jangan Ditunjukkan Apalagi Sampai Kecondongan itu Mengantarkan kepada Kegoliman Kepada istri pertama Apa yang harus Lakukan istri pertama Yang pertama Sabar Tidak harus Engkau Membugat cerai Kegoliman Kegoliman Yang ada di hadapan Antum Adalah istri Antum Yang menghadap Kepada Allah Mengatakan Ya Allah Ini suamiku Ya Allah Karena Allah Akan Berikan Keadilan Sampai kepada Binatang Binatang Apa lagi Suami Istri Makanya Allah Katakan Celaka Buat Orang-orang Yang curang Siapa Mereka Ini orang Yang selalu Nuntut Haknya Dan mengurangi Hak orang lain Dia Nuntut Istrinya Supaya Melayani Dengan Baik Tapi Dia Tidak Melaksanakan Kewajiban Kewajibannya Sebagai Seorang Suami Apa yang harus Lakukan istrin Menghadapi Suami Seperti Ini Sabar Sabar Jangan Serta Merta Engkau Buga Cerai Hatinya Suami Itu Ada Di Tangan Allah Pernah Ada Seorang Sahabat Yang Ketika Dia Menikah Kedua Dia Condong Sama Istrinya Kedua Sampai Istri Pertama Itu Laporan Kepada Umul Muminin Aisyah R.T Iya Kepada Aisyah Atau Kepada Yang lain Jangan lupa Nanti Dia Hatinya Berbalik Kepada Istri Pertama Kemudian Istri Keduanya Tidak Diurus Tidak 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 Azza Ajar Mengatakan Fala Tamilu Kullal Mail Fata Daruh Hakal Muallak Ini buat Para Suami Engkau Jangan Condong Kepada Salah Satu Dari Istrimu Kemudian Yang Satunya Engkau Tinggalkan Seperti Orang Yang Tergantung Tidak Punya Suami Tapi Punya Suami Dan Ingat Ada Hisap Jemaah Yang Ketika Hisap Itu Ditegakkan Buat Gitu Antum Tidak Bisa Balik Ke Dunia Dan Boleh Jadi Padang Mahsyar Antum Meminta Maaf Sama Istri Antum Di Padang Mahsyar Itu Tapi Boleh Jadi Anda Butuh Pahala Hari Ini Alhamdulillah Kita Telah Menyimak Ceramah Yang Penuh Dengan Ilmu Dan Panduan Dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah Tentang Keluarga Sakinah Penuh Cinta Dan Bahagia Semoga Apa Yang Telah Disampaikan Dapat Menjadi Pedoman Bagi Kita Semua Dalam Membangun Keluarga Yang Harmonis Penuh Cinta Dan Bahagia Kami Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Ustadz Syafiq Atas Pencerahan Dan Nasihatnya Yang Sangat Berharga Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Memberikan Kesehatan Kekuatan Dan Keberkahan Kepada Beliau Dalam Menjalankan Dahwahnya Terima Kasih Telah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Video-video Bermanfaat Lainnya Semoga Allah Yang Sakinah Mawadah Dan Rahmah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh